Fujianti utami putri alias Fuji tidak pernah luput dari sorotan publik. Baru-baru ini, Fuji tampak bersama Erika Carlina tengah merayakan ulang tahun Rachel Fennya. Dalam video yang diunggah akun TikTok Miyabe, Fuji terlihat naik mobil Mini Cooper berwarna merah bersama Rachel Fennya dan Erika Carlina berkeliling sebuah kompleks perumahan. Adik Fadli Faisal ini terlihat sedang membawa balon berwarna merah. Fuji juga tampak duduk di atas punggung kursi Mini Cooper tersebut. Sementara itu, Rachel Fennya membawa kue ulang tahun dan Erika Carlina yang menyetir Mini Cooper merah yang atapnya dibiarkan terbuka tersebut. Momen Fuji bersenang-senang bersama sahabatnya itu ternyata menuai beragam komentar warganet. Tak sedikit warganet yang justru berkomentar negatif. Trauma sambil hafan parti all the time on church, ee tulis salah seorang warganet. Yang katanya sedih dan trauma, ee ujar warganet. Sedih hanya sebuah kamuflase, ee komentar warganet. Luka lama bangkit kembali kata mamaknya. E tulis warganet, drill menikmati hidup haa dimna kata traumanya, ee imbu yang lainnya. Sebelum ini, Fuji memilih untuk menghilang dari media sosial setelah Tubagus Jodi. Sopir penyebab kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Ardian Shah dibebaskan bersyarat. Awalnya, Fuji menyindir Tubagus Jodi yang hanya mendekam selama 2,5 tahun di penjara. Jodi seharusnya mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dengan denda Rp 10 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan. Enak ya, cuma 2,5 tahun. Tapi gala kehilangan orang tuanya seumur hidup, ee tulis Fuji di kolom komentar Instagram Tubagus Jodi. Bukan salahnya Jodi, Vanessa dan Bibi meninggal, kesalahannya cuma bawa mobil ngebut dalam keadaan mengantuk, jikata warganet di kolom komentar. Ngantuk! Tapi 30 menit sebelum kejadian dia sempat wa aku. Ngantuk atau main HP? Kata Fuji yang tidak sependapat dengan komentar warganet. Kini, Fuji juga menutup kolom komentar media sosialnya setelah banyak warganet yang ternyata tidak sependapat dengan opininya. Sikap Fuji yang menghilang dari media sosial ini menuai kritikan. Gadis 21 tahun ini dinilai tidak terima banyak orang tidak sependapat dengannya. Selain itu Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya? Jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang? Ya ujar Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan Geram sudah nggak sih, hukumannya ya sudah dijalanin sama dia. Ya terangnya, Fuji tak bisa bicara banyak ketika ditanya puas atau tidak dengan jawaban dari Batara sebagai mantan manajernya itu. Puas atau nggak? Aduh aku udah nggak tahu mau jawab apa guys. Eh ungkap Fuji sembari tertawa kecil. Ini jadi pengalaman perdana Fuji Utami duduk di kursi pengadilan negeri di hadapan majelis hakim.